Perusahaan keuangan China melarang seluruh karyawannya untuk pamer harta baik dengan cara memakai pakaian mewah hingga jam tangan mahal di tempat kerja. Hal ini sejalan dengan penghematan yang dilakukan korporasi mulai dari pemotongan gaji dan bonus. Dilansir dari channel news Asia.com, kebijakan penghematan diambil karena kasus korupsi yang merajalela di sektor keuangan yang mencapai 57 triliun dolar AS. Penghematan juga dilakukan karena pelemahan ekonomi yang terus berlanjut. Profesi di sektor keuangan menjadi salah satu pekerjaan dengan bayaran tertinggi di China. Namun pamer harta melalui gaya hidup mewah di tengah perlambatan ekonomi sering memicu kecaman dan kemarahan dari publik di media sosial. Oleh karena itu banyak bos di perusahaan keuangan baik swasta maupun milik negara mengimbau karyawannya agar tak lagi pamer kekayaan.